Halo semuanya, kembali lagi di channel GONERS GAMING Apa kabar kalian semuanya, semoga kalian tetap fine fine always Anjay, oke Di kesempatan kali ini, aku akan kembali membahas tentang fast mode dari Vyper Tapi kali ini untuk yang Viva 23 teman-teman Karena kemarin kita udah bahas fast mode yang IFC V1 yang versi V2 Dan kali ini kita akan membahas yang versi Viva 23 ya teman-teman ya Nah, aku ingin untuk kalian, jika kalian pengen download mode anti-reboot dan tanpa iklan Silahkan klik link di bio teman-teman atau join members GONERS GAMING Kalau kalian gak tau cara instalasi mode atau gak pengen reboot instalasi mode Viva Jangan khawatir, karena aku sediain jasa untuk instalasi mode-nya teman-teman Jadi kalian tinggal main aja nanti untuk Viva-nya, oke Nah, jangan lupa untuk join members GONERS GAMING sekarang Dan klik link di deskripsi sekarang juga, oke Nah, jadi langsung aja kita ke video tutorialnya saja teman-teman Let's go Nah, langsung aja kita ke video tutorialnya teman-teman Nanti seperti biasa, nanti kalian download kedua file ini Linknya aku taruh di deskripsi, oke Nah, ketika kalian sudah download kedua file ini Langsung aja kita extract teman-teman kedua filenya Nah, ketika sudah di extract disini teman-teman Akan muncul fast mode-nya dan luas script ya Nah, disini ada headlist ID-nya teman-teman Ini untuk ID-nya dari update-an kali ini Kalian bisa lihat disini ya Siapa saja yang pemain di update, oke Nah, disini langsung aja kita buka aja mode manajernya teman-teman Dan ketika sudah membuka mode manajernya Langsung aja kita drag and drop mode-nya di mode manajernya, oke Nah, ketika sudah masuk kayak gini Langsung aja kita apply mode-nya teman-teman Nah, dan ketika sudah kita apply mode-nya Sudah terpasang di sebelah kanan seperti ini Tunggu dulu, jangan di launch dulu Mari kita buka live editor-nya Tujuannya untuk apa? Live editor yaitu tujuannya untuk mem-bypass anti-cheat dari Viva23 Jadi gitu teman-teman Dan tujuannya apa untuk mem-bypass cheat-nya Biar kita bisa membuka cheat table-nya teman-teman ya Nah, ini dia kita buka aja langsung live editor-nya teman-teman Oke, tunggu sampai terbuka dulu Nah, ketika muncul kayak gini langsung kita ok Nah, ketika sudah terbuka live editor-nya Kita buka lagi mode manajernya teman-teman Ketika sudah kayak gini langsung aja kita launch game-nya ya Jadi nanti otomatis anti-cheat-nya akan terbypass sendiri oleh live editor, oke Oke, setelah kita masuk ke dalam menu game-nya Langsung aja kita pergi ke menu customize Pilih yang sini, create player Cari yang edit real player Kita klik Kita pergi ke menu mail player Dan coba kita lihat untuk pemain-pemain Eropa teman-teman ya Nah, dan disini ada Julian Timber Yang masih memakai face generic ya Masih belum terupdate ke update-an terbaru Nah, makanya kita harus masukkan luas script-nya dulu teman-teman Dan mari kita buka cheat table-nya, oke Oke, sekarang kita sudah masuk ke folder cheat table untuk Viva23 Kita play aja yang disini, kita launch aja teman-teman Untuk cheat table-nya Viva23 ini Kita tunggu sampai mulai, oke Oke, dan sudah terbuka kayak gini Langsung aja kita buka ke menu table Pergi ke show cheat table luas script teman-teman Nah, ketika sudah kayak gini Langsung aja pilih ke menu file Langsung ke open Lalu pergi ke luas script kalian ya Yang sudah kalian download tadi, oke Dan ketika sudah Langsung aja kita klik luas script-nya Kita open Ketika sudah masuk kayak gini luas script-nya Kita langsung aja execute Dan ada keterangan Don't update head model Kayak gini langsung aja kita oke Dan ini sudah otomatis face-nya sudah terpasang teman-teman ya, oke Nah, jika luas script-nya kita sudah execute kayak gini Langsung aja kita balik ke gamenya, oke Let's go Nah, ketika kita sudah update face-nya pakai luas script Kita balik dulu teman-teman Ke menu profile disini ya Dan kita wajib melakukan save sekuatnya lagi, oke Dan kita refresh aja disini Ke sekuat kalian yang kalian pakai saat ini, oke Kita oke Tentu aja biar kita tidak perlu mengulang lagi setting luas script-nya Ketika kita mau play gamenya lagi teman-teman Jadi gitu ya Oke, jadi langsung aja kita cek update face terbaru IFC yang V1 kali ini Let's go Nah, dan ini dia untuk Julian Timber Sudah terupdate teman-teman Dan ini dia untuk update face dari Ben White Teman-teman yang terbaru Oke, mantap Dan ini dia untuk Enzo Fernandes Juga sudah mendapatkan face update terbaru juga Oke, mantap Dan ini dia untuk Mukailo Mudrik Juga sudah mendapatkan face update yang terbaru juga Oke, mantap Dan ini dia untuk Benoit Badiasile Juga sudah mendapatkan face update yang terbaru Mantap Nah, dan ini dia untuk update face terbaru dari Juan Alvarez Mantap Dan ini dia untuk update face terbaru dari Alejandro Garnaccio Oke, mantap Oke, ini dia untuk update face terbaru dari Sofian Amrabat Dan ini dia untuk update face terbaru dari Gonzalo Montiel Dan ini dia untuk update face terbaru dari Christian Romero Ini dia untuk update face terbaru dari Mohamed Kudus Dan ini dia untuk update face dari Edson Alvarez yang terbaru teman-teman Dan ini dia untuk update face terbaru dari Kalo Mwani Dan ini dia untuk update face terbaru dari Lee Kangin Dan ini dia untuk update face terbaru dari Leroy Sane Dan ini dia untuk update face terbaru dari Sergei Gnabry Dan ini dia untuk update face terbaru dari Kim Min Jae Dan ini dia untuk face terbaru dari Jamal Musiala Dan ini dia untuk update face terbaru dari Safi Simon Dan ini dia untuk update face terbaru dari Davide Fratesi Dan ini dia untuk update face terbaru dari Bremer Dan ini dia untuk update face terbaru dari Moiskin Dan ini dia untuk update face terbaru dari Niccolo Fagioli Dan ini dia untuk update face terbaru dari Fabio Miretti Dan ini dia untuk update face terbaru dari Victor Osimen Dan ini dia untuk update face terbaru dari Kivika Kvaratselia Nah jadi gitu teman-teman untuk video tutorial cara pasang modnya dan preview untuk face-nya ya Nah jadi aku saranin untuk kalian jangan skip-skip videonya biar nanti gak bingung atau salah pasang modnya oke Nah sekali lagi aku ingetin untuk kalian jangan lupa untuk join members Gunners Gaming dan dapatkan keuntungan dan kemudahan lainnya oke Klik link di deskripsi sekarang juga Nah jadi gitu aja teman-teman dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga Oke jadi gitu aja aku pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh